selamat menikmati 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 istrinya Bung Suwaji Candra. Saya bercerita, tapi dengan wanti-wanti, ojo ceritong mamah ya bu, aku takut mamah kepikiran. Aku takut mamah merasa don, karena merasa melahirkan anak yang kurang sehat di hari tuanya. Saya coba senantiasa diam dan diam setiap kali mamah bertanya salah sekali pun menjawab kita sehat, ma, kita baik kita minum obat dari masri kita ke Jogja pun berobat, juga hasilnya baik tidak perlu dikhawatirkan. Tapi setelah peringatan tiga tahun mamah mertua saya, mamah mau pulang waktu itu, kurang dua hari. Saya memberanikan diri menatap mata mamah saya bercerita apa adanya saya terbuka, karena dokter juga sudah bilang, harus dioperasi bu. Saya merasa nanti kalau saya dioperasi tanpa berarus ke orang tua, khususnya seorang ibu, saya tidak berani hasilnya akan seperti apa. Walaupun ada sesuatu hal yang harus mengkhawatirkan, pasti suami saya akan disalahkan. Kenapa kamu tidak cerita ke mamah? Kenapa kamu tidak terbuka? Akhirnya saya bercerita malah saya yang menangis dalam cerita mamah begitu tegar dia hanya menasehati hidup mati adalah firman. Kalau memang kamu harus berjuang, berjuanglah penting kamu sudah berusaha kamu sudah berusaha untuk berobat, kamu sudah berikhtiar untuk selalu mencari kesembuhan kesana kemarin, tapi kalau memang Tuhan berkehendam lain mamah siap yang penting kamu berusaha dan berusaha akhirnya sebelum kejadian saya bercerita ke mamah saya sudah bolak-balik ke Bandung beberapa rumah sakit saya kunjungi untuk mencari kebenaran benar enggak saya ini sakit jantung? Kalau benar saya sakit jantung kenapa baru sekarang terasa? Kenapa saya bisa melahirkan kedua anak saya dengan normal? Hanya yang ketiga sungsan jadi saya harus sesa saya selama ini kerja peraskun jalan seberapa jauh pun saya tua tapi kenapa tiba-tiba saya menjadi dor? akhirnya siap dan jantung segala daya upaya yang telah kami lakukan berdua hasil pada tanggal 5 Februari Imlek saya masih bisa merayakan Imlek bersama keluarga saya tetapi ada panggilan dari rumah sakit pada waktu itu waktu sembahyang tekniko berarti pada tanggal 12 Februari saya sudah mengurus BPJS semuanya sudah beres sudah check light sudah hasil ini itu semua baik tapi kenapa Tuhan masih kurang mengelestui? saya kecewa saat itu saya merasa kenapa Tuhan tidak memihak saya? saya sudah melakukan kebajikan menurut saya saya sudah berbuat baik menurut orang pun kita tidak tahu kita baik tidak tapi yang penting saya merasa saya baik saya berusaha melakukan kebaikan buat sesama tapi kenapa Tuhan tidak memihak saya waktu itu pada saat saya memasuki ruangan untuk konsul dokter anestesi dokter bius saat itu saya tiba-tiba ingin ke kamar mandi maaf saya ke kamar mandi ingin buang air kecil tapi tiba-tiba saya datang bulan pada perkiraan saya saya tidak datang bulan pada kabar-kabar seperti itu saya selalu datang bulan pada akhir bulan tapi kenapa saya sudah persiapkan semuanya mental sudah secara molir kita sudah persiapkan semuanya tapi kenapa Tuhan tidak berkehendak akhirnya malam itu juga saya pulang ke Banjar di kereta api pun saya mendapat telepon banyak sekali kenapa tidak jadi operasi kenapa kenapa tidak saya jawab hanya saya berpesan kepada pengurus makin Banjar tolong Alta Kentikong jangan digerasi dulu saya datang jam 12.04 saya ingin sembahyang siapian ceen semuanya berlalu dengan baik di perjalanan saya dapat tiba di Banjar dengan selamat waktu itu hujan untung ada becak saya langsung naik becak bersama suami saya langsung ke Altar bersembahyang di Altar Kipong ternyata Tuhan mendengar doa saya dia merahmati semuanya semuanya dapat berjalan dengan baik saya dapat sampai ditujuan dengan selamat saya masih diberi kesempatan untuk bersembahyang di Altar Kipong tapi sebelum saya pulang saya ingin berbincang dengan dokter ibu ibu nanti perkiraan untuk katerisasi jantung kalau bisa setelah datang bulan ibu biasa datang bulan berapa hari saya satu minggu biasa juga bersih dok oh yaudah kalau itu satu minggu kemudian berarti kalau dihitung satu minggu kemudian itu pada tanggal 19 Februari bertepatan dengan sembahyang besar kita merayakan purna maraya kita merasakan berkat peruniatian juga di saat itu padahal pada saat purna maraya itu pada semayang cak romek saya sudah menjadi salah satu pengurus dimakin banyak untuk melaksanakan syukuran peringatan cak romek yang diisi oleh Winser Sun dan saat itu juga kita mengadakan syukuran juga karena altar makin banyak dari latai dua pindah ke latai dasar peresmian sudah kita nanti-nanti jauh-jauh hari sudah kita persiapkan tapi ternyata yang berkendang lain saya harus meninggalkan semua acara dan saya harus kembali ke Jogjakarta sebelumnya pada saat tanggal 12 Februari waktu saya gagal bukaterisasi jantung ternyata di jam yang telah direncanakan dokter untuk melakukan operasi saya itu jam satu siang tiba-tiba di Jogjak hujan besar dan sempat mati lampu di cat lab tersebut jadi saya merasa bersalah kepada Tien kenapa saya masih ngesulo saya tidak terima kenapa rencana saya dirubah padahal saya berencana waktu itu kalau saya sudah cat lab saya sudah operasi saya bisa segera balik ke banjar saya bisa mengikuti segala prosesi yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari pasti saya akan happy saya mikirnya seperti itu ternyata Tuhan berkendang lain coba bayangkan kalau waktu itu saya berada di cat lab saya di tengah meja operasi tahu-tahu mati lampu sejenak saya tidak bisa membayangkan hasilnya akan seperti apa Bapak Ibu Selayan yang berkasih itu tadi sedikit cerita tentang operasi jantung saya tetapi Tuhan masih tidak percaya pada saya dia masih mencoba saya dia masih mencoba iman saya apakah saya kuat apakah saya bisa setelah setelah tiga tahun yang lalu saya berobat jantung ada penyakit baru lagi yang dapat saya terima itu karunyantian juga saya diprediksi hanya kisah payudara tapi tapi ternyata setelah saya operasi di Solo di rumah sakit indiatif di dokter Yarsa seperti saran dari dia anak dari rumah dia merasakan coba Cik Ita Cik Ita coba aja WA dokter Yarsa dokter benar baik dia pasti jawab kok walaupun Cik Ita belum kenal dia orangnya terbuka dia orangnya baik jadi coba aja saya mencoba hanya dengan WA saja saya berkelu pesan saya kenal dengan dia dia anak dari tante saya dan akhirnya begini begini saya akhirnya daftar online dikasih nomor susternya waktu itu coba bu hubungi suster Siska aja nanti minta dibantu untuk mendapatkan karena ibu dari jauh waktu itu pandemi sedang kenceng-kencengnya di Solo ada yang bilang Solo Solo Iren Solo Iren saya nanya ke Kiai Semar benar itu om Solo Iren saya Iren telah gini Solo aman gak apa-apa yang penting kamu profes akhirnya saya berangkat ke Solo ketemu dengan dokter Yarsa waktu itu akhirnya dokter menyarankan untuk USG nah setelah saya USG saya USG di Tasik Malaya hasil saya pilih melewat ke dokter Yarsa ibu sebaiknya seperti ini harus ini tidak harus segera ditindak soalnya ini hanya ista berisi cairan jadi masih aman yang penting ibu pola hidup sehat jangan sampai stress dalam hati saya kepiora stress dong orang di poni sakit lagi saya baru sembuh dari sakit yang satu di poni sakit lagi dimana gak stress tapi saya berusaha ya hidup mati adalah firman tidak pesan untuk mama jadi ya saya coba untuk menerima ini dengan lapang dada akhirnya saya mau berobat ke solo lagi denger solo seperti ini bla 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 panjang lebar di WA grup banyak yang bilang seperti ini akhirnya saya coba untuk berobat ke Bandung saya berobat ke Bandung ke suatu dokter di rumah sakit ternama juga yang katanya dokter itu adalah seorang profesor dia adalah penasehat kanker sejauh barat tapi ternyata Tuhan berkendak lain karena suatu hal karena mungkin komunikasi kita yang kurang baik dengan dokter atau gimana waktu itu saya sudah mikir yaudah lah operasi di Bandung aja biar gak sering-sering ke solo disuap terus emang-emang irongku wisi rompese disuap terus kata om jin gitu jadi yaudah akhirnya saya mencoba berobat ke Bandung di Bandung saya berobat dan akhirnya harus nginep gak bawa bayu nekat ke mall aja beli baju masuk hotel istirahat besok ke rumah sakit lagi setelah dari rumah sakit pulang satu minggu kemudian ke Bandung lagi untuk hampir hasil hasilnya yang bener ini istabuk harus segera diambil kata dokter yaudah manut dok untuk biaya berapa untuk biaya sekitar 25 juta itu untuk satu atau dua karena saya hasil USG ada dua benjolan yang satu istabuk di sebelah kiri yang kanan itu ada benjolan dan menjadi kecil dua ini untuk biaya berapa dok saya masih menegaskan lagi jadi kan kita harus persiapan karena tidak pakai BPJS untuk biaya nanti ibu coba nanya kebagian administrasi saya kurang bakal oke dok ini untuk operasi dua ya kiri sama kanan dokternya bingung dok ini untuk dua kan saya masih menegaskan sekali lagi emang dua bukan hanya yang kiri terus yang kanan gimana dok ini kan juga ada benjolan dua dokternya bingung sama suami disodorin ini hasil di buka sama dokter kayaknya yang ini kayaknya yang ini lahudah saya jadi merasa gak yakin ini dokter dia profesor kenapa hanya untuk baca seperti ini kok masih pakai kayaknya jadi kan merasa kita kurang yakin akhirnya yaudah setelah di mobil kita ngomong-ngomong sama suami setelah cari info oh ini satu payudara 25 juta bu yaudah gak apa-apa lah pejek iman bisa dicari yang penting sehat suami seperti itu akhirnya yaudah setelah saya ngobrol dengan suami setanjang perjalanan menuju pulang ke banjar saya ngobrol dengan mama saya minta pertimbangan dengan kuma saya minta pertimbangan dengan keluarga besar di banjar orang saya kerungsung coba diteliti lagi siapa tahu rejeki kamu ada yang atur saat itu saya merasa gak selet kenapa ini seorang profesor jawabannya kok masih kayanya saya jadi malpratek soalnya duit gak gak kecil apalagi di tengah pandemi seperti ini kita cari duit susahnya setenang hati akhirnya saya berhari lagi kontak dokter yarsa dok saya bisa divaksin gak saya sudah dapat dari grup kohaniwan sejawa barat untuk panggilan divaksin dalam kondisi saya seperti ini ada riwayat jantung saya ada penyakit tumor seperti ini amankah saya untuk divaksin dokter bilang boleh bu malah lebih baik ini harus divaksin yaudah dok kalau begitu saya vaksin nanti setelah vaksin baru saya kasih kabar ke dokter untuk pendaftaran online untuk persiapan operasi akhirnya hari yang ditunggu tiba bulan April setelah saya mimpin sembahyang cembing di Tiongkok Bajar beberapa hari kemudian saya langsung berhubungan dengan dokter yang salah untuk menikuti operasi hanya lewat WTA karena saya yakin ini memang jalan yang sudah diadikan kepada saya saya untuk operasi Solo dengan satu pemikiran saya dekat dengan orang tua saya dekat dengan keluarga besar saya saya dekat dengan semuanya yang ada di sini rumah kedua saya di rumah di Solo saya merasa lebih tenang akhirnya saya operasi dengan jarum jarum kod jarumnya itu sebesar jarum karung boning bisa Bapak Ibu bayarkan jarumnya sedikit apa nah akhirnya operasi berjalan dengan lancar saya tanya tapi dokter bilang ibu ini nanti saya masukin ke lab ya hasilnya jadi untuk pertimbangan ini ganas juga yaudah dok gimana dokter aja saya manol nah terus saya pulang operasi pun saya juga tidak ambil yang bermalam saya langsung pulang setelah operasi juga tidak dibius jadi kondisi kita sadar dokter operasi pun saya bisa ngobrol dengan dokter saya bisa bersenandung labu-labu saya bisa dengerin susten dengerin danglutan apa semua bisa saya bisa lihat dari layar seperti apa alat seperti orang nyetir mobil digerak ke sana ke sini kerasa di payudaya saya terasa ini alat bengkok naik ke atas turun nyedot itu terasa semuanya saya beranikan diri waktu itu seperti apa sih sampai saya nyobanya di youtube biar saya kuat biar mental saya kuat nah setelah itu dokter bu nanti satu minggu lagi ke sini siap dok terus dua hari kemudian dua hari sebelum saya jatwal untuk kontrol dokter Riasa ada WA ibu nanti waktu kontrol untuk ambil hasil tolong digampingin dengan suami berarti saya ketawa emang dokter ini gimana sih kan setiap kali kontrol juga saya digampingin sama suami selalu berdua nah tapi dalam pikiran saya berdua-berdua mikir yang jelek ini pasti ada sesuatu yang menkhawatirkan kalau mungkin dokter akan bilang seperti itu benar saya sampai ke solo saya waktu itu masih belum bermalam di pitan solo saya masih di hotel atau kadang saya minatnya di Jogja waktu itu di rumah adik saya waktu itu ditemani oleh mamah juga waktu ke indiatri masuk ke dokter di pandir ibu jalan kaget saya mau ngasih keterangan hasilan ibu ternyata di dalam pista itu kita tercontohan ibu ada sel kankernya saya jawab ke dokter saya sudah punya feeling gak enak dok dokter bilang ke saya nanti kalau kontrol di jam di sama suami saya merasa sedih pasti orang diponis punya penyakit sesuatu pasti sedih ingat anak-anak terus waktu itu gak ada rasa takut atau apapun saya ngomong ke dokter kok yang ngomong saya itu bareng sama suami saya lakukan yang terbaik dok kalau emang harus di akar saya siap tapi harus di kemo dulu bu kita coba kemo enam kali kita lihat perkembangan sel rangpernya seperti apa ya sudah kita jalankin aja tapi dalam hati saya juga saya kalau pengen nanti siap nanti saat itu tapi saya gak mau saya harus kuat saya jantung aja bisa apalagi hanya kanker jantung itu pusat kehidupan kita apalagi hanya kanker apalagi ilmu sekarang dokteran sudah sangat canggih saya coba untuk tenang waktu itu mama nanya piyewo hasilin harus di kemo ada kanker yaudah jalanin lakukan yang terbaik menurut dede mama pasrah kita sekarang milik dede apa yang dede pertimbangan kebaikan kita mama kestui akhirnya yaudah dalam hati saya juga saya merasa saya lahir dalam kondisi sempurna fisik saya sempurna kalaupun bisa saya mati pun saya pengen sempurna tapi ternyata Tuhan memberikan saya cobaan harus di uji dengan kanker apakah kamu bisa yaudah saya manut dosti kalau memang harus diangkat pun antarlah yang penting saya bisa menumpul anak-anak saya saya bisa mengantar anak-anak saya sampai masa depan mereka saya pengen melihat cucu-cucu saya kalau bisa akhirnya kemo dilakukan waktu itu kemo pertama suami masih bisa mengantar ya saya sudah tanya ke kiri karena efek dari kemo saya searching rambut bundur ini itu dan lain sebagainya yaudah jalannya aja walaupun dalam hati juga menangis kok aku pasti uji begini to yuk aku itu salah obok saya itu mulai hidup sudah baik saya gak pernah makan macem-macem faktor keturunan pun gak ada saya menyusuin anak saya full asik eksklusif semua tapi kok masih di uji dengan kanker dari mana datangan yaudah selalu bilang setahu ku kita itu makannya baik kumah juga omok mamah juga omok ini mbucar makan ayam uja mbucar 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 yaudah memang itu sudah takdir gusti yaudah kita jalanin aja setelah kemo pertama selesai saya dicoba lagi kemo yang kedua kemo yang kedua ujian datang lagi kepada saya anak anak saya waktu itu devita yang tempat minggu lalu mengisi pembacaan renungan ingin daftar ke UGM kedokteran ternyata tidak lolos masih disuruh mencoba lagi yaudah bukan rejekimu kita coba lagi akhirnya kita naik kereta harus diswap hasil diswap kita berdua negatif tapi di rumah suami saya pulang dari benerin sanyo adiknya yang rewel dia ke hujanan sudah pulang kondisi basah kuyuk lapar makan sama anaknya disuruh minum tolak kami pakai teh panas biar gendrobios kita akan nanti air-train dasar orangnya senengnya badminton waktu itu jatah dia untuk badminton dia make up badminton pikirkan kalau badminton nanti kegrobios ennek awal esekan tapi ternyata pulang dari badminton subuhnya dia merasa tidak enak badan dia sudah bilang besok mama tidur pindah di kamar anak-anak dulu ya takutnya nanti ketularan pilek mama mau di kemo 5 hari lagi jadi kita jaga jarak mama harus sehat kemudian kita berangkat di bekerja anak saya ikut ujian dan akhirnya tidak lolos terus sore harinya setelah dia ujian dia video call dengan papahnya pak tadi soalnya gini 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 dia cerita panjang lebar jepakannya banyak tapi ya aku merasa 75% aku bisa yaudahlah semoga hasilnya memuaskan nah suami saat itu ngobrol dengan adik dengan ipar saya kok awak kok piye rasa sudah enakan atau belum sudah batuk juga udah mendingan hanya masih lemas sedikit berarti besok kok jadi ke Jogja nganterin nungso kemo sekalian sama tapi langsung dari solo pulang kebanja seperti biasa ya rencana gitu tapi kok napasnya agak-agak ngos-ngosat agak-agak enak walaupun batuk sudah tidak begitu parah tapi napasnya agak berat coba kok 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 sukap aja ya sekarang sukap pun besok juga masih bisa dipakai karena sukap waktu itu masih berlaku 3 hari jadi nanti kalau kok naik kereta pun gak akan harus menunjukin sukap lagi karena sudah ada yaudah dia nurut aja waktu itu setelah nurut di sukap ternyata hal yang mengejutkan terjadi dia positif kena covid yaudah mau gimana lagi dia gak akan bisa nyusul ke Jogja untuk mengantar saya ke Solor untuk kemo setelah itu anak bungsung saya juga pagi harinya siang dia batuk-batuk ada demam anak kedua saya waktu itu jaga koko di telpon sama papangnya kamu pulang ya nak Lala pengen bikinin bubur sama tolong beliin obat batuk yang biasa mama kasih buat Lala yaudah dia pulang koko ditip-titin ke kakaipan dia pulang bikin bubur beli obat ngapain adenat terus pagi harinya menjelang subuh anak yang kedua ternyata ada demam juga sudah mulai gerges-gerges awal yang gak enak saya udah mikir jangan-jangan kekeluaran papangnya yang dikena covid akhirnya mereka berdua diantar oleh papangnya mobil dikeluarin minta tolong adik tolong mobil keluarin dari garasi taruh di depan rumah kunci dan tumit nanti wawan langsung balik ke toko lagi akhirnya ya dengan terpaksa karena gak ada yang bisa nantar apalagi ini sudah ada covid-1 takutnya jadi merenang ke keluarga ini besar kaya yang dibanjang yaudah mau gak mau papangnya harus nyupir sendiri diantar ke rumah ke dokter disuai dan hasilnya positif semua tapi sebelum tau hasil anak ke satu dan anak ke dua dan ketiga saya positif adik ipar saya sudah bilang so soalnya enso kan gak deket sama koko tapi kan enso masih satu rumah walaupun sudah pisah kamar tapi kan masih ada kaitan terat coba besok di pcr sekalian soalnya enso harus benar-benar mastiin kena enggak karena harus kemo nanti kalau enso ternyata positif baru ketahuan setelah kemo efeknya akan lebih parah ya sudah saya nurut kali minggu saya diantar sama adik ipar untuk pcr dan swab siapian ceer puji syukur kepada Tuhan saya dikasih bersih tapi anak saya dia kita positif dia menak covid akhirnya dia di karantina di hotel adik yang murus selama 14 hari di karantina saya akhirnya dijemput oleh mama dan koko saya untuk ke solo saya langsung masuk ke sini panjang rebar ada pro kontra ada beberapa masalah yang sengaja saya sembunyikan saat itu karena saya menjaga nama baik suami saya takutnya orang berpikir kenapa ini istrinya kemo kok enggak diantar kok malah datang sendirian jadi saya berbohong selamat menikmati